Jadi, pasal mulai retaknya itu pertama kali banget, ini sebenarnya udah yang kedua kali ya, cuman kita bahas yang kedua aja. Itu saya 8 Januari saat ada retak, awalnya kita kira karena pembangunan kos-kosan di belakang, kita udah panggil Pak Bu Rahman, tanggal 8 Januari diperbaiki. Nah, saat sudah diperbaiki, proses perbaikan, tukang saya yang namanya Pak Hasan muncul, dia bilang, enggak, percuma diperbaiki, ujung-ujungnya akan jebol, longsor. Nah, berangkat dari situ, malamnya saya panggil Pak Hasan untuk lebih detail, kenapa maksudnya bisa longsor, dikarenakan kata Pak Hasan itu. Dan yang sama-sama konfirmasi ke kita ya, Pak Hasan, lo kan tau, belakangnya cuman urukan, lo kan waktu pembangunannya semua orang di sini tau, ya kan cuman urukan. Karena cuman urukan, hujan jatuh ke bawah, air jatuh ke bawah, enggak cuman langsung ke bawah tanah, dia nyari jalan. Karena hanya urukan, tidak ada fondasi, jadinya kalau misalnya enggak ada fondasi, ya udah langsung ke rumah saya gitu. Jadi, rumah saya tuh kayak tanggul, jadi terus-terusan. Nah, dari situ saya mulai melihat, baru mulai sadar lagi, oh kita klunya air ya, oh berarti bener. Selain retak ini, saya juga sadar ternyata tembok-tembok rumah saya itu banyak yang berlumut, basah, sampai empuk. Itu sebenarnya ini udah langkah terakhir kita ya, Kak. Kita ini, Alhamdulillah, saya sarjana, mama saya sarjana, kita keluarga pendidikan semua. Kita nggak mungkin main anarkis, main ngelubangin, apalagi ini berpotensi. Ini pun saat gelubangin, kita udah nanya sekitar 4 tukang, tidak ada yang berani. Karena potensi roboh. Nah, jadi abis itu kita, abis beberapa pernyataan pahasan, kita cari-cari macem-macem, bukti macem-macem. Yang kita mau lapor ke namanya rakyat kecil ya. Kita pasti lapornya ke RT, RW, kelurahan. Kan menurut saya pribadi, masalah ini udah nggak bisa nih ditanggung sama RT, RW. Makanya saya ke kelurahan sebagai warga kecil, tapi saya juga nggak mau asal ngomong tanpa bukti. Saya datang ke kelurahan, itu mohon maaf sekitar tanggal 17 Januari. Nah, terus tanggal 24 Januari, Alhamdulillah, Ibu Lurah, Ibu Mariana mengadakan mediasi. Saat itu, ayah saya yang mediasi ke kelurahan. Nah, hasil mediasinya pokoknya ada, dibikin tinjau ulang tanggal 24 Januari mediasi, 26 Januari tinjau lokasi. Nah, di tinjau lokasi itu, saya ngerasa buntu, amat buntu. Oh, untuk misalnya, kenapa sih buntunya atau mungkin apa merasa, maaf ya, berasa belah atau dan lain-lain. Di sini, pastinya pokoknya saya ada buktinya. Karena saya ada rekamannya, cuman kan kita nggak bisa ngomong se-detail itu. Akhirnya, mama saya mulai, lagi-lagi ya kan, warga kecil, rakyat kecil yang nggak tahu apa-apa, mama saya mulai menghubungi macem-macem siapa aja di DM-in. Kan kita cuman kekuatannya tangan, ya kan, jempol aja. Jadi, buat Pak Heru, Gubernur, politisi partai dihubungin, macem-macem dihubungin, YouTube, dari Kompas sendiri dihubungin, gitu kan, semua kita hubungin. Ya udah, baru Alhamdulillah, banyak nih wartawannya ini. Nah, ada pokoknya gini, ada, tahu-tahu, saya nggak ngerti nih, pas kapan kita sendiri tidak ada pemberitahuan apa-apa, tahu-tahu orang kelurahan dan kecamatan datang. Orang kelurahan dan kecamatan datang ke samping, ke rumah samping. Itu pun kita tahunya setelah itu ya, Kak, itu adalah orang kelurahan dan kecamatan, karena ramai ke samping. Tidak ada yang kesihir. Sama sekali, Assalamualaikum nggak ada. Mohon maaf, Kak, kebetulan ada wartawan juga di sini. Bisa jadi saksi, kalau saya kan mungkin nggak puat, mungkin bohong, mama saya mungkin berbohong, ayah saya mungkin berbohong, tapi wartawan dunainya apa berbohong, gitu. Tidak ada yang Assalamualaikum, jadi abis dari sana, langsung ke belakang, gitu. Jadi gini, abis ini kan gali nih. Nah, itu loh, kayak kelurahan itu datang untuk gali belakang, gitu. Untuk gali belakang, akhirnya Pak Abdurrahman setuju, gitu. Padahal awalnya nggak setuju nih, karena dibilang kan butuh traktor, kata Bu Sekel. Kak istrinya bilang biayanya minta ampun. Nah, Alhamdulillah, ternyata dua jam udah kegali, sampai bawah. Kak, nah, tapi kita mungkin gini ya, saya langsung tanya hasilnya ke teman om saya yang arsitek. Dia bilang nih, fondasinya ada kejanggalan, ada kejanggalan. Nah, kita yaudah, kalau saya sih orangnya frontal aja, jebol aja rumah kita. Kan, pembuktian itu kalau nggak dari sini, dari sini. Nah, situ bukti kita belum yakin, kita nggak mungkin minta gali lagi, karena penggalian ini, Kak, penggalian fondasi di sini, semua harusnya kan logika ya. Korban yang nunjuk di mana mau digali. Yang paling kita parah di mana baru ditunjuk. Nah, ini kan nggak. Jadinya yaudah, tunjuknya dia menang salah satu, yaudah, Bobor. Akhirnya, kebetulan lubang ini, gitu. Makanya kita manggil tukang dari Bogor loh, Kak. Kita manggilnya tukang tebet, nggak ada yang mau. Nah, teman-teman, yang kita manggil, dari Bogor, iya nih gali. Jadi, pas saat di sekolah, balik-balik gimana, Mak? Udah beres, udah digali. Yaudah, lubang nih, bolong lah rumah saya. Jadi, pas saat di bolong ini, saya menemukan peti. Yang atas ini, batu-batu, rami, genita yang batu-bata, batu kali, semua campur jadi satu. Nah, awalnya justru mama saya senang. Waduh, mana sih? Sebenarnya gini, Kak, indinya. Kita juga kan nggak mau ya, ada gini-ginian. Ternyata, eh bentar-bentah-bentah. Kalau misalnya dinding itu kan set ya, Kak. Dinding set. Ini tuh dikorek, keluar, dikorek, keluar. Diambil, bisa, diambil, bisa, gitu. Sampai jadi. Ini, sampai, ini bukan, ya. Iya, sampai jadi beberapa, nih. Ini baru yang atas. Nah, ini yang atas ini, Om saya ada tuh bilang, uh, keras banget. Karena ini tembok saya ini, tebelnya 12 cm. Alhamdulillah pendahulu saya tuh bikin rumahnya bagus tuh. Segini nih. Jadi, batak tuh empuk. Nah, yang bawah, yang bobok, itu kok empuk. Jadi, two times faster, lebih cepat daripada bobok yang atas. Nah, tanah. Begitu diambil, saya kerok, ah, bukan saya sih. Pas saya pulang, saya kerok, isinya tanah. Tanah basah. Taunya basah gimana bisa dibentuk. Jadi bola. Gak cuman itu doang, Kak, ternyata. Pas saya bilang, tolong dong ambil biar jadi bola, buat bukti bawa ke mediasi. Yang kedua, gak cuman tanah doang. Ternyata isinya pun genteng, batu-bata, keramik, tanah. Cuman tanahnya lebih watery, lebih berair, dan lebih banyak pas yang di bawah dibandingnya. Terima kasih telah menonton!